Pak Agus Dwi Nanto, mana Pak Agus Dwi Nanto? Pak Agus Dwi Nanto wajahnya nggak pernah kelihatan nih Coba kita cek Selalu kalau saya start recording itu pasti putus terus Siap Ibu Lusi Pak Agus fotonya ganti dong, saya seram ngeliatnya tuh Makanya apalagi liat aslinya Ibu Lusi Ganteng udah Pak Agus ini dia, ini Pak Rizal Apa namanya Petugas di Balai Pelatihan Kesehatan Di Departemen Kesehatan Yang di Apa namanya? Di Karang Adik kelas saya dulu Udah lama nggak ketemu Biasanya main jitak-jitakan ya Ketemunya disini ya Jadi nggak bisa jitak-jitakan ya Biasanya rapi-rapi instan di nesting kalau lagi naik gunung Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya Walaupun bukan guru, akunnya bisa tetap dipakai Amin, pasti-pasti bermanfaat Ini sudah 35 orang yang bergabung sebagai Eh 37, Alhamdulillah Berapa menit lagi kita mulai Pak Rizal? Saya buka biar nanti Pak Rizal yang melanjutkan materinya Ya Boleh kita buka aja ya? Kita buka aja Selamat malam Bapak Ibu hebat Yang luar biasa pada malam keempat ya Masih tetap setia Di malam keempat ini masih tetap setia bersama kami Pak Rizal Mohamin Yunus dan saya Lusiana Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan Sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Di dalam mencerdeskan bangsa ya Mencerdeskan alam bangsa ya Terima kasih Bapak Ibu Hari ini materi kita sedianya adalah tentang pembuatan kelas ya Memang dari sekitar 4 hari yang lalu Begitu kami mulai itu Saya coba membuat kelas di Teams kok Enggak bisa-bisa gitu Sampai kelas-kelas yang sudah saya buat itu Saya hapus-hapus semua Ternyata masih enggak bisa juga Nah begitu kami konsultasi ke Microsoft Fellow Ternyata memang sedang ada maintenance di Microsoft Teams ya Khusus untuk pembuatan kelasnya Ini yang meresukkan suara siapa ya Jadi fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams semuanya masih tetap bisa kita gunakan Tetapi Bapak Ibu belum bisa membuat kelas sampai malam ini ya Tadi siang kami masih konsultasi bagaimana nih untuk praktek membuat kelas gitu Nanti punya solusi banyak cara ya untuk bisa mempraktekan membuat kelas apakah kita menggunakan akun yang lain atau bagaimana ya Nah itu juga nanti terkait dengan tugas Nah kita kan disini ada dua kelompok nih Karena kami ketika mengajukan data peserta ke Microsoft itu per orang gitu Jadi enggak bisa saya berdua waktu kita diseminasi sih kita join ya Pak Rijal ya Nah tetapi untuk peserta yang sekarang itu kami atas nama masing-masing makanya dibuat kelas A dan kelas B Pertimbangannya karena sekarang jadi satu kelas ya maka nanti kalau misalkan Agak sulit juga nih membaginya yang kelas A yang kelas B gitu Takutnya nanti antara data awal yang kita serahkan ke Master Fellow Dengan data yang peserta yang lulus itu nanti akan berbeda Makanya nanti akan kami atur supaya Bapak Ibu tetap bisa menyelesaikan Bisa memasukkan tugas-tugas tersebut Kemudian kami juga lebih mudah untuk mendatanya Baik Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui di dalam Microsoft Office 365 Ini salah satu keunggulannya ya adalah Microsoft Teams Di dalam Microsoft Teams itu paketnya sangat lengkap Sebetulnya kalau saya boleh memilih antara yang Google Classroom ya Dengan Microsoft Teams itu lebih enak sih pakai Microsoft Teams ya Karena memang fitur-fiturnya itu sudah sangat lengkap dan juga bisa mengakomodir Sampai nanti kita bisa membuat satu kelas note yang kemarin disampaikan oleh Pak Rijal Di dalam Teams itu kita bisa membuat satu buku khusus untuk setiap siswa Dan dia enggak akan bisa melihat buku temannya gitu karena itu aksesnya berbeda-beda Nah cuma mungkin nanti Bapak Ibu silakan disimak saja materinya untuk malam hari ini Kalau nanti seandainya bisa kita praktekkan bagaimana teknisnya akan kita coba Tapi kalau seandainya belum bisa pun Bapak Ibu bisa mencoba di lain kesempatan Kami akan memberikan tutorialnya dan juga disimak materinya pada malam hari ini Baik Bapak Ibu kita berikan applause dulu buat Pak Rijal malam hari ini Yang bajunya baru kayaknya nih Baju trenernya belum dipakai Pak Rijal Baju trenernya belum sampai Oh belum saya udah sampai Cuman belum saya rapikan Semangatnya belum sampai tetap baru Karena kami dari awal ini belum dari bulan Oktober kita dari bulan Juli malah ya Pak Rijal ya Kita belum putus-putus nih Pak nih nyambung terus Alhamdulillah sudah banyak yang apa namanya sama-sama belajar Baik Bapak Ibu untuk Pak Rijal waktu kami persilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Bapak Ibu semua Bertemu lagi dengan kami ya Para trainer di kelas HGN 365 Untuk Lusiana dan Arizal Nah malam ini Kita akan mengeksplor Tentang Microsoft Teams ya Tentang Microsoft Teams Jadi Bapak Ibu yang sekiranya memang sudah pernah belajar tentang Microsoft Teams Nah nanti disini kita sama-sama bisa sharing lah gitu Bagaimana penggunaannya Teams sendiri dan bagaimana juga dengan isi-isinya gitu ya Baik saya akan mulai dari dua tempat yang berbeda Jadi Bapak Ibu kalau tampilan saya sudah terlihat ya Bapak Ibu Sudah Pak Reza Ini adalah tampilan Microsoft Teams dari aplikasi Jadi Bapak Ibu kalau bertemu Microsoft Teams yang seperti ini Ini adalah tampilan yang aplikasi ya dalam bentuk aplikasi Jadi bisa Bapak Ibu lihat dia sudah berdiri sendiri Tidak perlu menggunakan browser ya Nah sedangkan yang menggunakan browser sama seperti ini tampilannya Nah Bapak Ibu bisa bandingkan Kalau menggunakan browser dia seperti ini Kalau menggunakan aplikasi Nah tampilannya tidak jauh beda ya bahkan sama Namun kalau di browser Teamsnya perlu browser sebagai perantarannya Sedangkan yang ini dia tidak gitu Aplikasi ini berdiri sendiri Namun kita bisa melihat disini Materi Menu-menunya sama persis Posisinya sama persis Materinya Materi Apa menu-menunya sama persis Ini ada yang baru masuk ya Nah Uniknya di Microsoft Teams itu Saat kita menggunakan fitur video conference ya Atau meeting Nah dia akan terpisah dari aplikasi Kalau yang menggunakan aplikasi ya terpisah Jadi kita bisa melihat dua windows ya Secara bersamaan Ini adalah bagian yang video conference atau meeting Sedangkan yang ini adalah bagian yang aplikasinya gitu Jadi dua aplikasi ya dua windows ya Nah namun kalau yang menggunakan browser Nanti dia akan akan berbeda Apa namanya Tabnya berbeda gitu ya Window tabnya Oke Jadi ini ya Bapak ibu untuk yang Teams Yang sebelah kiri adalah aplikasi Sebelah kanan adalah menggunakan browser Nah ini ada dua akun yang berbeda ya Yang saya pakai Yang sebelah kiri adalah menggunakan akun guru inovatif Ya Meskipun apa Iconnya sama gitu ya Profilnya foto profilnya sama Tapi akunnya berbeda disini Sedangkan yang sebelah sini adalah Akun IG Tangsel Yang satu dideploy oleh guru inovatif Yang satu lagi dideploy oleh igitangsel.org Nah seperti ini Nah isinya sama bapak ibu Namun hanya alamatnya saja yang berbeda Baik saya akan mulai menjelaskan Jadi di bagian kiri ini Sama seperti bapak ibu Kalau masuk ke portal office.com Seperti ini Di bagian kiri ini adalah menu-menunya ya Aplikasinya Menu aplikasinya di sebelah kiri Jadi di Teams juga menunya ada di sebelah kiri Itu di bagian kiri semua ini Ini adalah menu-menunya Jadi hampir sama Untuk masuk ke browser Apa Via browsernya Teamsnya tetap menggunakan portal.office.com Lalu Mengarahkan ke aplikasi Teams Yang ada di sebelah kiri Bagian bawah Nah seperti ini Nanti akan dia muncul seperti ini Ini yang bagian browser Tapi kalau aplikasi Dia sudah berdiri sendiri Nah Di bagian kiri ada activity Menu activity Activity adalah semua aktivitas yang ada Baik itu chatting Maupun postingan orang lain Bahkan Status meeting yang sedang berlangsung Ada di bagian activity Katakanlah ada yang mereplay pesan Dia akan berada paling atas Ini di bagian activity Yaitu ada di feed Feed itu berarti semuanya Yang berhubungan dengan kelas yang kita punya Sedangkan ada my activity Di sini bisa diganti My activity berarti hanya Yang kita lakukan saja Saya sendiri yang melakukan Katakanlah terakhir ini Saya membuat postingan tanggal 27 Oktober 2020 Nah ini di postingan di general Dimana Nanti dia akan mengarahkannya ke sana Itu di bagian activity Ya Di sini jadi di bagian activity Ada 2 Ada feed sama my activity Dan ini bisa kita sortir atau filter Di bagian sininya Dan ini bisa kita atur di bagian settingnya Gitu Biasanya Kalau Bapak ibu hanya mau melihat dari kelas HGN saja Nanti kita bisa filter di sini Dimana Aktivitas yang Berhubungan dengan HGN saja Nanti dia akan keluar di sini HGN Atau bahkan ada pesan yang berhubungan dengan kata-kata tertentu Kita tinggal memfilternya atau mencari Dengan menggunakan kata kunci di bagian sini Ya di bagian tombol filter seperti ini Ini di activity Lalu ada berikutnya adalah chat Ya di bagian chat Nah chat ini adalah pesan ya Pesan Jadi Teams itu gabungan antara messenger gitu ya Messenger seperti kalau WA kan begitu ya Kita bisa chat dengan personal Atau juga di Kelas gitu ya Di postingan di kelas Seperti ini Chattingan recent yang saya punya adalah Terakhir ada Ada obrolan di rapat koordinasi trainer seperti ini Lalu ada postingan pribadi Chat pribadi ya dengan orang-orang yang ada di sini Nah ini semua tergabung ya Di kelas yang kita punya di akun guru inovatif Seperti ini Ini di bagian chat Sama ada filternya Ada untuk menulis baru Pesan baru Pesan barunya itu Bapak Ibu kalau bisa Kalau misalkan di klik Dia akan membuat pesan baru yang kita bisa Pilih nanti Dengan siapa Gitu ya Kepada siapa Lalu pesannya apa di bagian sini Sama ya biasa seperti ini Kepada siapanya Ini bisa juga kita mengirimkan Seperti pesan gitu ya Kalau saya tuliskan ke sini Misalkan saya kirim pesan ke Ibu Lucy Seperti ini Lalu saya kasih Ini tes gitu ya Nah nanti juga dia akan Masuk ke Teams Jadi chattingan Teams Akan masuk ke sana Di bagian chat ya Nah atau Kalau mau mengirimkan Menggunakan email Maka nanti yang kita Kita kirimkan adalah Alamat emailnya sini Ya Luciana at good inovatif ini Nah pesannya ini pun Kita bisa ganti formatnya Menggunakan apa Huruf tebal Huruf miring gitu ya Underline Atau strike out Jadi dia Bisa ditercoret gitu ya Nah Atau text highlight Dan sebagainya disini Ini adalah format text yang biasa Ada gitu ya Kita bisa menggantinya Bahkan kita bisa menambahkan Lampiran atau attachment Dalam semua bentuk Mau itu file Ataupun yang lain gitu ya Ini ada disini Emoji Juga ada Biasanya kalau berkirim pesan Melalui WA Itu pasti juga ada emoji nya Stiker juga ada Bahkan jadwal Juga kita bisa kirimkan Atau link yang ada di Stream Gitu Ini bisa kita Jadi Fasilitas chattingnya Bisa lebih lengkap Apa yang mau kita kirimkan Itu berada di Menu chat Ya seperti ini Nah ini di bagian chat Lalu di bagian teams Yang sebelah sini Ini adalah Kelas yang kita punya Teams yang kita punya Yang pertama Itu biasanya ada di Your teams Berarti ada kelas Dimana tempat kita bergabung Contohnya disini Ada kelas Trainer Microsoft Kelas HGN 365 dan guru inovatif Nah kalau seandai Ini kan ucapkan dikit gitu ya Nah biasanya ada di Hidden Teams Nah Hidden Teams disini adalah Kelas-kelas yang sudah pernah Mengikut Saya ikut ke kelas itu Atau Orang-orang Menggabungkan saya Gitu ya Sebagai member Dari kelas tersebut Itu ada disini Kalau kelasnya Belum di Dihapus Kelasnya belum Dihapus Maka kita bisa Ini ya Kita bisa Melihat kelasnya disini Gitu Oke Nah ini bagian Kelas Kelas yang ada disini Kalau kita mau Mengikut Ikut kelas orang lain Maka kita perlu Nah ini contohnya kelasnya ya Kalau kita mau Ikut Ikut kelas orang lain Maka kita perlu tahu Kode kelasnya Ya Kalau ini kan Yang sudah gabung Lalu bagaimana Kalau kita mau Menggabungkan Ke kelas orang lain Nah di bagian Kanan atas ini Ada namanya Join atau Create Team Ya jadi Kalau Bapak Ibu Klik Join or Create Team Disini Nah Bapak Ibu bisa Membuat team Sendiri disini Lalu Atau Menjoin Atau gabung Dengan Kelas yang lain Menggunakan kode Seperti ini Tinggal masukkan Kodenya saja Nah ini kita akan Coba ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau membuat Kelas baru Pada saat kita Klik Menu Teams disini Lalu Saya ulang ya Menu Teams disini Kita klik Lalu disini ada Tulisan Join Atau Create Di klik Nah kita akan coba Buat Mudah-mudahan bisa Hari ini Tapi Kayaknya sih Agak pesimis Nah kalau kita Klik Create disini Akan ada beberapa Tipe Defaultnya Akan diberikan Empat tipe Nah lihat Bapak Ibu akan Lihat sama ya Tampilannya sama Antara aplikasi Dengan yang Di browser Ada Class Ada PLC Ada Staff Ada Other Nah ini berbeda-beda Fungsinya Kalau kelas Itu berarti Biasa Seperti Classroom Ya Baik itu di Google Classroom Atau yang lain Jadi ada guru Ada siswa Dimana Ada batasan Antara siswanya Dengan gurunya Itu biasanya Kita masukkan di kelas Jadi kelas itu Ada Assignment-nya nanti Ada discussion-nya Ada group project-nya Ada Ada yang biasa Kita buat di kelas Nah Ada juga Yang merupakan PLC Atau Professional Learning Community Maka Kita bisa Sama-sama Jadi member Di sana Sama-sama jadi member Lalu Biasanya Template Template ini tuh Berakibat kepada Channel-channel Yang terbuka Channel-channel Yang terbuka Pada saat kita pilih Templatenya ini Lalu kalau Staff Berarti School Administration And Development Itu biasanya Internal Internal Jadi tidak bisa Menjoinkan Dari luar Kalau disini adalah Other Other-nya ini berarti Bisa kelompok kecil Atau mungkin Siswa-siswi Mau bikin kelompok Ya kan Study group Boleh Buatnya seperti ini Di other sini Karena dia tampilannya Lebih sederhana nanti Pilihan channel-nya juga Tidak terlalu banyak Karena Hanya untuk Aktivitas grouping saja Saya akan coba Untuk membuat Kelas Di bagian Kelas yang Ini Kelas ya Kelas Saya klik Nah Contohnya Setelah itu Pasti nanti akan Meminta Nama kelasnya Gitu ya Saya akan coba Latihan Satu Kelas latihan satu HGN M365 Lusiana Arizal Nah Ini biasanya ada Ada batasan Nama Batasan nama Untuk kelasnya ya Itu Biasanya ada Batasan nama Untuk kelasnya Deskripsinya Silahkan ditulis juga Boleh ditulis Boleh tidak Untuk ini Nah Disini ada Existing Team As template Atau tidak Jadi kita bisa juga Menggunakan template Dari kelas yang sebelumnya Yang sudah kita punya Gitu ya Atau Kita buat baru Dengan template Yang benar-benar baru Gitu ya Kita harus setting lagi Nah Jadi yang Wajib adalah namanya Deskripsinya Tidak terlalu wajib Lalu Kalau sudah Diklik next Kita akan coba ya Nah Seperti ini You are member Of the maximum number Jadi Sementara Untuk Akun guru inovatif Tidak bisa Melanjutkan Sampai disini saja Membuat team Sudah berhenti Gitu ya Nah tapi Kalau kita coba Menggunakan Akun yang lain Disini Setelah di klik Class Disini Saya coba Buat Sama ya Dengan ini Lalu klik next Nah Maka si teams Akan membuatkan Kelasnya Seperti ini Nah langkah pertama Setelah membuat Kelas Adalah Menuliskan Siapa yang menjadi Student Siapa yang menjadi teacher Karena ini adalah Templatenya tadi Yang kita pakai Adalah template Klas Ini ya Discussion group Project and assignment Untuk guru dan siswa Siapa yang menjadi siswa Siapa yang menjadi guru Gitu ya Contohnya Misalkan Studentnya Nah Student disini Yang bisa diundang Hanyalah Orang-orang yang berada Dalam satu organisasi Berarti kalau disini Adalah Akun-akun Yang Menggunakan Domain Guru Inovatif Kalau yang disini Berarti Menggunakan Ad Igi Tangsel Iya Nah Bapak Ibu Tidak akan bisa melihat Yang teman-teman Akun yang di Guru Inovatif Gitu ya Yang keluar disini Hanyalah Akun yang di Igi Tangsel Kalau Bapak Ibu Mendeploy di sekolah Bapak Ibu Maka Yang keluar adalah Siswa-siswi Bapak Ibu saja Yang sudah dibuat Akunnya di sekolah Nah ini contohnya Saya taruh Misalkan Bulusi menjadi Student Saya pilih satu Nah seperti ini Ya Lalu untuk Teacher-nya Kita bisa kolaborasi Gitu Tidak perlu kita Menuliskan nama kita Lagi disini Karena sudah pasti Kita menjadi Member sini Ya Sudah pasti disini Ya Ini karena ada dua Saya biasanya Buat guru dan siswa Jadi Setiap Setiap Apa Akun Itu Pasti menempel Ke salah satu Bisa jadi Guru Bisa jadi Siswa Atau bisa Kedua-duanya Jadi lisensi Dari satu akun itu Biasanya ada dua Bisa jadi Settingan student Atau settingan guru Itu untuk Membatasi saja Siapa yang bisa Buat kelas Berapa banyak Kelas yang bisa dibuat Nah itu biasanya Dari situ Itu ya Di bagian student Dan teacher Nanti saya akan tunjukkan Apa yang membedakan Nah ini saya coba Pilihan studentnya Misalkan Bulusi ya Satu Kalau bapak ibu Sudah membuat grup Sebelumnya Misalkan satu kelas itu Tujuh A Yaudah Tujuh A nanti Ada banyak list Namanya Nah disini Bapak ibu tinggal Ketik aja Tujuh A Nanti dia akan Memasukkan semua Nama Atau semua email Yang berhubungan Dengan Tujuh A Seperti itu Nah ini kalau sudah Dimasukkan Ya saya seperti ini Oke Di add Begini Masuk ke sini ya Tadi Bu Lusi ini Masuk ke Studentnya Ya Lalu saya close Nah setelah itu Dia akan Membuat kelas Nah seperti ini Nah sudah Ya Templatenya Karena menggunakan Template Siapa Yang kelas ini Untuk siswa dan guru Maka disini akan Tampilnya adalah Kelas notebook Assignment Dan grade Nah ini default Dari si Kelas yang ini Kalau bapak ibu Buatnya yang PLC tadi Nanti akan berbeda Di channel ini Nah ini namanya channel Yang bapak ibu ya General posting Nanti disini ada Ini namanya channel Jadi ada Di dalam channel general ini Ada posting Ada file Ada beberapa ini Kelas notebook Assignment Dan grade Disini Ini menu utamanya Meskipun Walaupun kita bisa Menambahkan Tapi yang ini Sudah pasti ada Kenapa Karena kita memilihnya Templatenya adalah Kelas Jadi kalau di Kelas itu kan Kita bisa Menambahkan Apa namanya File Membuat Kelas notebook Seperti kemarin ya Buku catatan Lalu bisa Memberikan tugas Dan memberikan Nilai Penilaian Atau grade Disini Lalu pada saat Pertama Jadi Yang ditawarkan Adalah Kita Bisa mengupload Kelas material Kalau di Google classroom Kan ada Bagiannya Kelas work Jadi disini Adalah Kita bisa mengupload Kelas material Materialnya bisa banyak Bisa banyak Tipe Bisa itu PDF Word Excel PowerPoint Itu ada di Bagian file Kita tinggal drag Drag and drop Kesini Semua file Yang kita punya Yang bisa menjadi Materi Yang nanti Mau kita Berikan Kesiswa Kita masukkan Kedalam Kelas material Disini Tampilan ini Adalah tampilan OneDrive Jadi Tampilan ini Dan kelas ini Terhubung Dengan OneDrive Saya coba Contohkan Kalau Kelas HGN Ini Sama Bapak ibu Bisa lihat Di kelas ini Ada file Kelas notebook Dan dua lagi Berarti ini Menggunakan Tipe yang Kelas Templatenya yang Kelas Sama Seperti itu Jadi kalau Bapak ibu Klik files Nah disini Ada Kelas material Materi Kelas Ini bahasa Indonesia Yang sebelah sini Materi Kelas Yang disini Kelas material Nah Ini materi Kelas terakhir Dimasukkan File oleh Pak Efraim Selaku guru Bapak ibu Yang menjadi siswa Tidak akan bisa Memasukkan materi Kelas disini Tetapi bapak ibu Bisa menambahkan Folder baru Lalu mengupload Lalu menguploadnya disini Contohnya nih Ada Pak Abdul Haris Nuruddin kan sudah Buat folder Ya Nur Oktav Nur Oktav Ya ini Dan seterusnya Ini Ini sudah ada Yang membuat Kita tahu Oh ya ini dibuat Siapa Tanggal berapa Ya kan Tetapi Tidak bisa Masuk kesini Membuat Di dalam Materi kelas ini Kenapa? Karena materi kelas ini Yang bisa memasukkan Hanyalah Guru Ya sebagai guru Ya ke sini Ya itu Itu bedanya Jadi ada Ada file yang General Yang bisa Disiswa masukkan Kesini Atau juga Hanya guru saja Di bagian sini Nah Itu bedanya Untuk di bagian File Nah tapi Kalau yang Menunya tadi PLC itu Tidak ada Folder materi kelas Tapi bisa Dia langsung Semuanya Bisa ber Apa ya Bisa berbagi ya Sharing disana Semuanya Di bagian file ini Lalu ada Kelas notebook Disini Kelas notebook ya Nah kelas notebook itu Seperti kemarin Yang saya sampaikan Adalah Kalau kita kemarin Belajar one note One note itu kan Hanya satu orang ya Nah untuk Di bagian Kelasnya Ini ada Namanya Kelas notebook Nah ini Di bagian sini Kelas notebook Dimana kita bisa memilah Mana yang Bagiannya guru Mana yang bagiannya siswa Gitu ya Mana bagiannya Apa namanya Seksyen yang bagiannya guru Mana yang bagian siswa Nanti bapak ibu bisa Lebih Explore lagi disini Berikutnya adalah Assignment Assignment ini berarti Penugasan Penugasan yang diberikan guru Ke siswa Nah tampilan Assignment disini Nah Sampai sekarang ini Mungkin Bisa jadi Belum bisa Ya ini untuk Untuk keluar Assignment nya disini Oke Nah disini Kenapa disini kosong Ya karena belum ada Assignment disini Belum ada Tambahan Nah ini baru Muncul Draft Assign Dan return Itu Kosong Karena memang belum ada Tugas yang memang kita Berikan Gitu ya Nah Belum ada Belum ada tugas yang kita berikan Nah ini Kalau kita mau Membuatnya Seperti disini Ini ada bagian create Bagian create Ya disini kita bagian create Bisa di klik Lalu kita bisa ada beberapa Pilihan Apakah assignment terbuka Ya penugasan terbuka Ataukah penugasan yang dalam bentuk quiz Apa bedanya Kalau assignment ini Biasanya lebih terbuka Jadi dia bisa Menaruh File disana Ataupun membuat file yang Memang Diberikan gitu Mengedit yang sudah ada Atau yang diberikan itu Lalu kalau quiz Quiz berarti dalam bentuk Form Ya Microsoft Form Jadi di quiz ini Lebih kepada Penilaian Ya Tidak terlalu terbuka Dari assignment Sedangkan assignment Dia bisa menambahkan Banyak file Dan berbeda-beda Ininya Bukan hanya Mengerjakan Apa namanya Tugas Atau Ujian saja Tetapi juga bisa Menambahkan Yang lain-lain Contohnya Mau naruh video Naruh gambar Dan seterusnya Ada di assignment Sini Jadi nanti kita pun Kemungkinan juga akan Membuat Di assignment Sini Tapi Belum kita putuskan Apakah Menggunakan assignment Sini Ataukah Menggunakan Kantong tugas Karena tugasnya Nanti kan ada Empat ya Dan masing-masing Ada kriteria Penilaiannya Nah itu Kami akan coba Nanti membuat Di bagian sini Lalu di grades Ini adalah Nilai Nah grades Ini biasanya Hanya ditampilkan Oleh Apa Guru Hanya ada Di guru Itu Di siswa Itu nanti Biasanya langsung Nilainya Gitu Kalau disini Tampilannya akan berbeda Nanti Dia akan ada Seperti Kolom-kolom Nama ini Gradenya berapa Tugas 1 Tugas 2 Dan seterusnya Ada di bagian situ Saya bisa Contohkan Di kelas Yang Ini ya Kayaknya ada Oke Di bagian Grades ini Nah ini Di kelas PJJ ini Bapak Ibu Kalau Tidak salah Itu Membernya Banyak ya Kalau gak salah Bulu sih Mudah-mudahan Masih ada Jangan-jangan Sudah Tidak bisa Ditampilkan PJJ yang kedua Kemarin kita Lebih dari 200 orang Kayak sekelas itu Kita pakai Kantong tugas Gak bisa Kita gak bisa Menilai disini Karena lebih dari 200 Karena satu kelas itu Maksimal 200 itu Udah penuh Banget Kenapa Karena memang Ternyata Menilai 200 orang itu Susah juga Pusing Pusing juga Ngelihatnya Satu-satu Kita buka Itu Beberapa Kendalanya juga Jadi Kalau mau buat Kelas Jangan sampai 200 Nah itu Ini yang Contohnya Ini karena Berarti tidak bisa terbuka Saya mau mencontohkan Yang sudah ada Tadinya Tapi ternyata gak bisa Kosong Kosong juga Oke Intinya Menunya ada disitu Di bagian atas ini Kalau bapak ibu Menambahkan lagi Itu bisa kita tambahkan disini Ada tanda tambah Tanda tambah disini Dan ini bisa banyak sekali Tabnya kita tambahkan Di channel general ini Kita bisa menambahkan Aplikasi yang ada disini Contoh Kalau kita mau Menambahkan Apa namanya Jadwal gitu ya Kalender gitu Ya Kita bisa tinggal Search disini Kalender Kalender Atau jadwal Nanti disini akan muncul Banyak Aplikasi yang berhubungan Dengan itu Atau mau langsung Apa Google Microsoft form Bahkan juga Kalau Kalau gak salah Disini kita bisa Menambahkan Google classroom Juga disini Kalau gak salah Atau produk google Yang lain Jadi disini ada Aplikasi-aplikasi Yang memang Terhubung dengan Yang lain Di teams ini Contohnya Kahoot gitu ya Nah kita bisa menambahkan Kahoot games disini Kalau kita Kalau kita Buat Games di Kahoot Di akun Kahoot Kita cukup Menghubungkannya Dengan teams Menggunakan Apps Kahoot disini Jadi Semua games Yang ada Di akun Kahoot Kita akan Masuk kesini Contoh lain Ada Banyak Kalau disini Kalau gak salah Ya Project Bahkan Kalau gak salah Zoom juga Masuk kesini Ini karena tadi Ketiknya Kalender Jadi keluarnya Hanya yang berhubungan Nah Ini yang Kita sebut Kemarin itu Adalah Ads on Kalau di google form Itu kan namanya Ads on Bisa Menggabungkannya Jadi Pilihan lain Pihak ketiga Bisa digabungkan Kedalam Miliknya google Nah kita bisa Menambahkan itu Nah contohnya Kalau tadi Kahoot Atau Pirdek Pirdek Masukkan kesana Jadi File-file Nilpot kita Itu bisa kita Taruh disana Sebagai Generalnya Gitu Kepada siswa Ini contohnya Di Kahoot Kita tinggal klik saja Aplikasi Kahoot Nanti dia minta sign in Nah Ini biasanya terkendala Dengan jaringan Kalau disini Mohon maaf Di tempat saya Pakai Jadinya Pakai Paket data Gak jadi Pakai wifi Oke Nah nanti mungkin Bapak ibu bisa Inilah Mencoba nanti Untuk menambahkan Aplikasi lain Yang ada disini Contohnya ya Contohnya Ini banyak Atau mau Menaruh link website saja Bisa juga Diklik website nya Nanti dia Kita tinggal Nulisin Gitu ya Ini Mec Misalkan Microsoft Education Center Gitu kan Dia ada Education Microsoft Misalkan saya Pakai ini Lalu kita klik Apa kita copy Link nya Disini kita copy Kan Taruh di URL Sini Ya Lalu klik Posting Maka nanti Di Bagian Tab sini Akan ada Tambahan Satu Yaitu Mec Nah ini Mec Dimana kalau di klik Yang keluar disini Adalah Halaman dari Mec nya Jadi tidak perlu lagi Kita Membuat link Diklik Dia nanti buka browser Enggak Tapi langsung di Teams nya saja Disini Atau nanti Mau membuat sway Langsung masuk Ke sini Link nya Ditaruh disitu Juga bisa Gitu ya Ini sway Kalau gak salah Dia ada sendiri kok Sesuai disini Nanti kita tinggal Pilih sesuai mana Yang mau kita Tampilkan Disitu juga bisa Gitu Atau file pdf Yang mau kita Tampilkan Juga bisa Disitu Nah ini biasanya Adalah tab Di atas sini Ini di bagian Channel Channel general Nah Kalau bapak ibu Mempunyai Banyak Materi Selain general General itu Berarti kan Yang umum ya Obrolan umum Misalkan Di dalam sini itu Kita mau menambahkan Per bab Misalkan bab 1 Belajarnya kemarin Tentang IPA Ya udah Berarti di dalam Kelas ini ada IPA nya Disini Lalu nanti ada Misalkan tentang Matematika nya Bapak ibu bisa tinggal Tambahkan disini Bisa tambahkan Channel Disini Disini bapak ibu bisa klik Di bagian sini Selain general Bapak ibu bisa menambahkannya Dengan cara Klik manage Channel disini Nah Ini manage channel Di ini Manage channel Itu Masuknya ke Settingan channel nya Ya Siapa yang bisa posting Siapa yang mendapatkan Apa Notifikasi Ada disini Gitu Atau Biasanya Kalau di Grup WA kan Admin Suka mengunci Gitu ya Nah ini juga bisa Kita Kita Setting Di channel nya Adalah Owner Bisa posting Message Gitu ya Berarti nanti Member Tidak bisa Posting Kalau Di set Seperti ini Tapi kalau di set Anyone can post Message Berarti dia bisa Semuanya Semua orang Bisa posting Di general Gitu Jadi kita bisa Men siasatinya Kalau kita Menambahkan channel Itu Bisa kita Buat kunci Itu ya Terkunci Jadi misalkan Disitu maunya Isinya Hanyalah materi-materi Saja Yaudah Disitu Kita Menguncinya Ada channel yang Terbuka Ada channel yang Terkunci Nah Kalau kita Mau menambahkan Channel Tadi sorry Bukan yang Di bagian sini Tapi di bagian Atasnya Diklik Lalu ada Add channel Disini Misalkan Saya mau Menambahkan Kalau di klik Add channel Dia akan Membuat Ini Kita Tambahkan Yaitu Kemarin Kita sudah Belajar Aktivasi Gitu Misalkan Aktivasi Atau Langsung Aja ke Portal Office.com Portal Office Ini adalah Materi Tentang Misalkan Saya ingin Menaruh Materi Tentang Portal Office Dot com Nah Seperti ini Ya Dimana Privacy Bisa kita Buat Kesemua Orang Atau Kita Tentukan Private Saya Pengennya Semua Aja Lalu Dibuat Show Dibuat Show Berarti Ditampilkan Ke Semua Member Nah Ini Bisa Kita Klik Add Nah Maka Channelnya Disini Akan Bertambah Nah Portal Office Jadi Kalau Bapak Ibu Lihat Di bawah Generalnya Ada Portal Office Nah Isinya Isinya Adalah Sama Biasanya Posting File Dan Node Jadi Selalu Setiap Channel itu Ada Postingan Ada File Dan Ada Node Atau Catatannya Nah Seperti Ini Biasanya Rada Siapa Yang Bisa Posting Disini Kita Bisa Setting Tadi Di Bagian Titik Tiga Disini Lalu Kita Klik Manage Channel Nah Kalau Seandainya Tulisannya Aduh Ini Saya Tulisannya Salah Portal Office Besar Semua Harusnya Kecil Ada Besar Ada Kecil Nah Kita Bisa Tinggal Edit Saja Klik Edit Channel Untuk Mengedit Penulisannya Portal Jadi Portal Office Seperti ini Contohnya Saya Save Lagi Maka Otomatis Tulisannya Yang tadinya Besar Semua Menjadi Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Nah Seperti Ini Nah Ini Berarti Sudah Menambahkan Channel Lalu Kalau Mau Menghilangkan Tinggal Kita Klik Delete Di Bagian Sini Atau Kita Mau Membuat Link Untuk Masuk Ke Channel Tersebut Kita Tinggal Kopikan Di Get Link To Channel Seperti Ini Klik Get Link Maka Ini Sudah Otomatis Terkopikan Terkopikan Tinggal Kita Pastikan Di Tempat Kata Kalian Browser Maka Kalau Kita Klik Disitu Dia Akan Nah Ini Saya Coba Menggunakan Web Cancel Dulu Menggunakan Web Supaya Tidak Tumpuk Yang Bertumpang Disini Nah Kita Lihat Bisa Enggak Masuk Kesini Ya Ternyata Lama Ngeblank Disitu Berarti Masalah Koneksi Lagi Oke Nah Jadi Di bagian Sini Kita Mengaturnya Di bagian Titik Tiga Disini Untuk Channel Yang Bersangkutan Kalau Seandainya Channelnya Mau Disembunyikan Tinggal Kita Klik Hide Maka Nanti Dia Akan Tersembunyi Orang Lain Tidak Akan Bisa Melihat Channel Tapi Tetap Ada Tulisan One Hidden Channel Jadi Kita Bisa Memunculkan Lagi Dengan Cara Klik Lalu Klik Disini Klik Hidden Channel Disini Nah Disini Bagian Portal Lalu Ada Klik Show Maka Dia Akan Tampil Lagi Biasanya Kalau ada Postingan Baru Dia Ada Tulisan Huruf Besar Disitu Nah Seperti Ini Di Grup Ini Kalau Bapak Ibu Mau Posting Sesuatu Di Channel Portal Office Dipersilakan Coba Untuk Memposting Oke Nah Ini Bagian Channel Jadi Channel Itu Bisa Bapak Ibu Tambah Sebanyak Mungkin Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Di Kelas Gitu Kalau Misalkan Di Dalam Kelas Tersebut Ada Beberapa Guru Kan Biasanya Kalau Yang SD Itu Tematik Gurunya Atau Ada Ya Kalau Guru Tematik Nanti Disini Bisa Jadi Satu Kelas Tersebut Kita Tambahkan Selain General Itu Ada Mata Pelajaran Ada PAI Atau Misalkan Ada Yang PKN Atau Tematik Tema 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 Disitu Ada Kita Buat Channel Masing Dimana Dengan Channel Masing Itu Harapannya Di Dalam Channel Kita Bisa Menambahkan File Sharing File Disitu Serta Bisa Berdiskusi Tentang Materi Tersebut Gitu Lebarkan Di HGN Ini Kalau Kita Klik Manage Team Disini Kita Klik Manage Team Maka Ini Adalah Settingan Dari Team Atau Kelas Team Yang Sudah Kita Buat Ada Bagian Member Yaitu Ada Ownernya Si Guru Atau Member Di Bawah Sini Ada 107 Siswa Ya Kan Karena Kita Tadi Milih Nya Adalah Kelas Yang Tipe Kelas Maka Hanya Si Owner Ya Si Guru Yang Bisa Membuat Channel Menambah Channel Gitu Ya Menambahkan File Di Apa Tadi Namanya Materi File Tadi Ya Hanya Si Guru Karena Ini Tipe Kelas Si Owner Saja Tapi Kalau Member Member Hanya Bisa Mengikuti Saja Siswa Dan Bisa Mengerjakan Assignment Dari Guru Karena Ini Tipenya Ada Tipe Kelas Nah Ini Di Bagian Member Jadi Kita Bisa Tahu Siapa Member Siapa Siswanya Dan Selanjutnya Ada Di Sini Ya Oke Di Bagian Sini Nah Ini Kita Juga Bisa Memute Student Ya Memute Student Itu Berarti Dia Seperti Apa Seperti Ini Tidak Ya Jadi Statusnya Adalah BC Jadi Tidak Online Seperti Itu Dari Dari Sini Dari Bagian Sini Nah Kita Juga Bisa Menambahkan Secara Manual Dengan Cara Mengklik Add Member Ya Lalu Kita Tambahkan Lagi Seperti Yang Angka Pertama Tadi Pada Set Buat Kelas Oke Nah Disini Ada Bagian Pending Request Kalau Ada Nah Ini Contohnya Ya Kalau Ada Member Yang Mau Masuk Tetapi Tidak Menggunakan Apa Namanya Nah Ini Mungkin Bisa Jadi Ini Kenapa Tidak Bisa Masuk Karena Menggunakan Ini Akun Yang Lain Atau Lalu Menunggu Untuk Di Accept Dulu Gitu Ya Nah Seperti Ini Atau Bergabungnya Menggunakan Link Biasanya Seperti Itu Ini Saya Coba Saya Coba Accept Dulu Nah Berarti Sudah Masuk Ini Ada Depending Request Ya Biasanya Ada Keterangannya Kenapa Dia Request Biasanya Gitu Yang Jelas Pasti Yang Pastinya Adalah Kalau Masuknya Kepending Berarti Dia Tidak Dalam Satu Organisasi Tidak Dalam Satu Organisasi Tidak Menggunakan Akun Yang Sama Kalau Biasanya Kalau Yang Akun Yang Sama Tidak Perlu Lagi Tinggal Tinggal Masuk Saja Biasanya Yang Penting Kodenya Kita Kasih Dan Sudah Diminta Gabung Langsung Ke Siswanya Nah Lalu Bagian Sini Bagian Channel Jadi Kita Bisa Menambahkan Tadi Di Bagian Sini Sari Bagian Sini Add Channel Juga Di Bagian Add Channel Yang Ada Disini Ini Contohnya Disini Ya Seperti Ini General Itu Udah Pasti General Semuanya Ada Tapi Kalau Yang Channel Baru Biasanya Masuk Sini Ya Ini Bisa Kita Ganti Lagi Apa Keterangannya Atau Settingannya Bisa Kita Ganti Dari Sini Tapi Kita Menambahkan Channel Juga Dari Sini Bisa Nah Untuk Setting Setting Ini Banyak Ada Yang Temanya Tim Temanya Kita Ganti Gantinya Biasanya Disini Yang Sudah Ada Temanya Tapi Kalau Kita Mau Upload Menggunakan Gambar Sendiri Juga Bisa Nah Grade Levelnya Juga Bisa Kita Pilih Oh Ini Ada Primary Secondary Atau Post Secondary Subject Juga Bisa Kita Pilih Gitu Ya Kalau Kita Menggunakan Jadi Apa Template Itu Untuk Menandakan Bahwa Oh Ya Kalau Seandainya Ada Ada Siswa Atau Guru Lain Mau Mencari Tentang Kelas Science Gitu Ya Tadi Kalau Kita Buat Temanya Tipenya Science Maka Kelas Ini Akan Berada Di List Tersebut Gitu Ini Untuk Temanya Lalu Member Permission Disini Sudah Kita Bisa Atur Allow Member To Create And Update Channel Ini Bisa Juga Seperti Ini Kita Setting Nah Kalau Di Setting Seperti Ini Anak Anak Bisa Membuat Channel Sendiri Gitu Ya Tapi Biasanya Kalau Di Dalam Class Ini Default Kosong Allow Member To Delete And Restore Channel Allow Member To Add And Remove Apps Gitu Ya Ini Bisa Mengupload Dan Seterusnya Nah Karena Tipenya Inilah Tipe Class Maka Ini Tidak Dicet Yang Semua Gitu Templatenya Dia Hanya Cuma Tiga Ini Yang Yang Ter Checklist Gitu Nah Kalau Yang Lain Diaktifkan Berarti Dia Sudah Bukan Templatenya Class Itu Templatenya Yang Lain Oke Ini Guest Permission Kalau Guest Tidak Bisa Sama Sekali Tidak Bisa Membuat Mention Ini Berarti Kalau Kita Kasih Add Nanti Dia Bisa Mention Jadi Dia Bisa Mendapatkan List Nama Yang Memang Ada Di Sana Nah Untuk Tim Kode Disini Ada Awalnya Ini Tidak Ada Awalnya Kodenya Kosong Disini Awalnya Tidak Ada Kode Disini Kosong Begini Lalu Kita Bisa Generate Untuk Memunculkan Kodenya Nah Sekarang Kodenya Jadi Berubah Jadi Berbeda Kalau Misalnya Kodenya Kurang Jelas Misalkan Ada I Ada L L Lalu Bisa Kita Reset Lalu Dia Membuat Kode Yang Lain Seperti Itu Untuk Menampilkannya Kita Bisa Klik Full Screen Jadi Siswa Bisa Langsung Mengetikan Seperti Ini Kita Screenshot Saja Atau Kita Copy Klik Yang Bagian Sini Oke Guest Weren't Able To Join With A Team Code Seperti Ini Oke Nah Bagian Sini Adalah Parent Guardian Email Nah Kita Bisa Mengirimkan Email Kepada Orang Tua Atau Wali Ya Secara Defaultnya Ini adalah Weekly Weekly Jadi Kalau kita Klik Send Weekly Email Maka Setiap Minggu Orang Tua Akan Bisa Mendapatkan Mendapatkan Informasi Tentang Tugas Tugas Siswa Yang Sudah Terselesaikan Dan Yang Belum Tugasnya Apa Saja Ini Secara Otomatis Bisa Si Teams Bisa Membuat Seperti Itu Nah Fun Stuff Disini Apa Pilihan Bisa Ditambahkan Bisa Tidak Emoji Mens Gif Itu Bisa Kita Atur Disininya Jadi Siswa Bisa Juga Pada Saat Mau Menuliskan Message Ditambahkan Sama Dia Gif Gif Dan Selepas Oke Nah Ini Untuk OneNote Class Notebook Kita Bisa Memanage Ya Tadi Yang Di bagian Channelnya General Itu Ada Lalu Untuk Tag Tag Ini Kita Bisa Bisa Menambahkan Tag Misalkan Tag Itu Ada Ya Tadi Kalau Misalkan IPA Berarti Nanti Kita Buat Tag Untuk Tag Saja Mengkelompokkan Sesuatu Itu Nah Ini Ada Analytic Kita Bisa Lihat Analytic Analytic Ini Kelihatan Berapa User Berapa Aplikasi Yang Digunakan Berapa Kali Meeting Dan Berapa File Yang Sudah Ada Setiap File Yang Kita Taruh Sini Akan Masuk Di Share Point File Sini Ada Beberapa Nah Ini Ada 30 Postingan Ada 29 Yang Di Replay Ada Yang Mention 0 Reaction Ada 3 Dan Ini Kelihatan User Aktif Dari Tanggal 14 Dari 13 Ke 14 Terus Menurun Active User Turun Ini Kelihatan Dari Tanggal 13 Dia Naik Ketanggal 14 Baru Bikin Lalu Turun Seperti Ini Aktifitas Di Teams Menurun Meeting Yang Kita Taruh Pun Disini Bisa Kelihatan Di Analytics Nah Postingannya Bagaimana Replainya Bagaimana Mentionnya Ada Di Analytics Jadi Kalau Seandainya Kita Diminta Buat Laporan Perkembangan Kelas Ini Tinggal Kita Share Saja Ini Kepada Mana Orang tua Bisa Kepada Kepala Sekolah Juga Bisa Seberapa Aktif Si Siswa Itu Posting Di Kelas Tersebut Disini Ada Dan Ini Kelihatan Ada 60 Orang Yang Aktif Di Tanggal 15 Ada 52 Orang Yang Aktif Nah Disini Disininya Sudah Terlihat Oke Untuk Analytiknya Lalu Untuk Apps Adalah Berarti Aplikasi Yang Memang Default Kita Gunakan Contohnya Ada Form List OneNote Planner Power BI Price SharePoint SharePoint Page Ini Yang Default Yang Dikasih Ada 8 Ada 8 Application Misalkan AC Tidak Mau Pakai Planner Yaudah Ini Delete Planner Tinggal Delete Lalu Uninstall Atau Kita Bisa Nambahkan Nambahkan Di Click More Apps Nanti Kita Tambahkan Disana Supaya Masuk Kedalam Kedalam Teams Teams Kita Nanti Disitu Di Kelas Kita Oke Nah Ini Di Bagian Teams Di Bagian Assignment Assignment Ini Ada Default Kalau Kita Menggunakan Kelas Tadi Assignment Ini Berarti Semua Tugas Tugas Itu Akan Muncul Di Tab Ini Baik Itu Draft Assignment Yang Memang Sudah Lewat Yang Sudah Dikumpulkan Atau Yang Belum Itu Ada Disini Semua Kalau Kita Di Kelas Tersebut Banyak Guru Yang Membuat Tugas Yang Berbeda Beda Jadi Maka Nanti Akan Tampil Seperti Itu Akan Ada Disini Semua Lalu Bagian Kalender Kalender Ini Tempat Kita Membuat Meeting Yang Secara Schedule Atau Secara Langsung Nah Ini Bapak Ibu Bisa Membuat Meeting Schedule Disini Atau Live Event Apa Bedanya Schedule Meeting Dengan Live Event Kalau Live Event Itu Seperti Live Di Youtube Misalkan Maka Kita Yang berisi Di sana Yang bisa Ngobrol Di sana Hanyalah Orang-orang Yang ditentukan Sisanya Mereka Hanya bisa Mendengarkan Tanpa Bisa Berbicara Atau Menanggapi Dari Yang Si Pembicara Tadi Jadi Ada Pemateri Dan Ada Peserta Nah Kalau Bentuknya Live Event Berarti Pesertanya Itu Hanya Bisa Ini Saja Hanya Bisa Mendengarkan Saja Tanpa Bisa Berinteraksi Secara Langsung Itu Di Live Event Itu Bisa Sampai Seribu Kalau Enggak Salah Seribu Siswa Di PJJ2 Kita Membuat Live Event Di Apa Namanya Di Pembukaannya Kita Buat Live Event Jadi Yang Ngomong Di Sana Hanyalah Bapak Wakil Wali Kota Ketua IG Dan Beberapa Panitia Yang Di Sana Ya Kan Baik Itu Pembaca Doa Host Ya Dan Beberapa Yang Ada Di Sana Tetapi Sisanya Adalah Partisipan Semua Itu Mereka Hanya Bisa Melihat Tetapi Kita Bisa Lihat Siapa Saja Yang Hadir Ada Berapa Orang Yang Hadir Namanya Siapa Saja Ada Disitu Ini Live Event Tapi Kalau Meeting Biasa Ya Meeting Kita Seperti Yang Sekarang Ini Meeting Nah Cara Membuatnya Adalah Kita Klik Kalau Mau Schedule Kita Klik Schedule Meeting Seperti Ini Di Bagian Kalender Atau Kita Mau Membuat Di Bagian Kalender Kita Bisa Menambahkan Tugas Tugas Disitu Ya Kalau Tidak Menggunakan Assignment Tapi Menggunakan Ini Juga Bisa Nah Contohnya Ini Adalah Meeting Yang Dischedule Kita Tinggal Buat Judul Ya Misalkan Uji Coba Seperti Ini Nah Lalu Yang Berikutnya Adalah Harus Ada Minimal Satu Orang Yang Menjadi Attendant Gitu Saya Pilih Pak Efraim Lagi Lagi Disini Sudah Pasti Otomatis Yang Tertampil Disini Hanyalah Siswa Siswi Kita Atau Orang Yang Berada Dalam Satu Organisasi Jadi Ketik Namanya Saja Kata Kuncinya Sudah Pasti Keluar Nah Ini Tanggalnya Jam Mulai Tanggal Selesai Jam Selesai Apakah Kita Diingatkan Selama Seharian Atau Tidak Disini Apakah Kita Menggunakan Apa Meetingnya Seharian Atau Tidak Ini Bisa Kita Aktifkan Kalau Tidak Berarti Dia Ada Pilihan Jam Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Nah Ini Untuk Repeating Repeating Atau Kita Bisa Mengulang Lagi Mau Perhari Perminggu Perbulan Dan Selepasnya Kita Bisa Membuat Jadwal Yang Sama Gitu Jadi Satu Kali Buat Bisa Untuk Beberapa Kali Jadwal Nah Lalu Ada Channel Disini Kalau Kita Buat Lalu Otomatis Di Posting Di Channel General Misalkan Seperti Yang Saya Biasa Buat Lalu Terposting Otomatis Di Channel General Nah Kita Jadwal Meeting Kita Mau Kita Taruh Di Kelas Mana Contohnya Misalkan Di Kelas Sini HGN HGN Lalu Di Posting Portal Office Di Channel Portal Office Kita Bisa Taruh Situ Nah Yang Lokasi Ini Lokasi Tempat Penyelenggaraan Nah Disini Ya Adalah Keterangannya Jadi Kalau Yang Kemarin Ada yang Nanya Bisa Nggak Kita Menuliskan Itu Materinya Apa Untuk Meeting Tersebut Nah Ini Dituliskan Saja Disini Dan Dia Tampil Di Posting Di Portal Office Ini Uji Coba Saya Contohkan Ini Materi Meeting Uji Coba Kalau Sudah Yakin Sudah Semuanya Ada Waktunya Sudah Pas WIB Seperti Ini Bisa Kita Klik Send Untuk Dia Nanti Memposting Di Nah Disini Disini Dan Diposting Di Channel Kita Lihat Kembali Ke Teams Di Bagian Kelas HGN Ini Lalu Dilihat Di Portal Office Nanti 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 Akan Ada Akan Ada Disitu Nah Uji Coba Disini Uji Coba Sudah Masuk Posting Disini Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Copy Paste Lagi Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Kalau Diklik Disini Bagian Sini Dia Akan Otomatis Masuk Ke Undangan Tadi Bapak Ibu Kalau Mau Meng Kopikannya Atau Mengirimkannya Di Luar Teams Maka Bapak Ibu Bisa Mengklik Bagian Sini Klik Here To Join The Meeting Ini Bisa Bapak Ibu Klik Kanan Untuk Copy Link Link Panjang Link Panjang Sehingga Perlu Dipendekkan Perlu Dipendekkan Jadi Tinggal Copy Saja Disini Klik Kanan Copy Nah Ini Bisa Dipendekkan Dan Itu Yang Akan Kita Share Jadi Materi Pengantarnya Pun Disini Bisa Bapak Ibu Tambahkan Mau Pakai Huruf Besar Heading Misalkan Heading Satu Ini Bisa Di Bolt Lalu Ditambahkan Lagi Misalkan Ada Link Disini Link To Display Masuk Ke Misalkan Sini Adalah Portal Terus Link Nya Lalu 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 Diklik Insert Ini Bisa Nanti Nambahin Disini Sebagai Hyperlink Atau Tabel Tabel Juga Bisa Ditambahkan Disini Jadi Ini Materi Yang Nantinya Kita Buat Meeting Nah Ini Sudah Masuk Disini Posting Jadi Kalau Orang Lain Klik Disini Akan Muncul Tadi Materi Materinya Juga Oke Nah Meeting Ini Kalau Sudah Terjadwal Bapak Ibu Orang Nanti Akan Bisa Masuk Lagi Setelah Jadwal Masih Ada Makanya Kadang Kalau Di General Ini Ada Meeting Disini Terus Nanti Ada Lagi Yang Join Di Pakai Meeting Yang Kemarin Ada Juga Seperti Ini Atau Bikin Meeting Baru Bisa Juga Seperti Itu Kalau Sekarang Kita Bisa Lihat Yang Ikut Berapa Atau Sedang Join Berapa Orang Ada Kelihatan Disitu Nah Ini Di Bagian General Lalu Ada Call Di Bagian Call Sini Kita Bisa Melakukan Telepon Kepada Orang Yang Memang Kita Tujuh Di Organisasi Yang Sama Jadi Kayak Telepon WA Ibaratnya Dia Melakukan Telepon Menggunakan Aplikasi Jadi Sama Seperti Telepon Di WA Seperti Itu Baik Itu Orang Yang Guru Statusnya Guru Disitu Ataupun Yang Member Atau Siswa Ini Bisa Ditelepon Bahkan Group Juga Bisa Call Group Bisa Seperti Itu Di bagian File Ini Tadi Bapak Ibu Bisa Menambahkan File Yang Ada Dan Bisa Terhubung Dengan OneDrive Yang Bapak Ibu Punya Seperti Ini Kemarin Tentang Notebook Ini Ada Disini Contoh PPT Kemarin Ada Dan Kebawah Ini File Yang Ada Di OneDrive Oke Di bagian Yang Sebelah Sini Ini Adalah Kalau Kita Menambahkan Menu Atau Apps Yang Lain Apps Banyak Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Klik Apps Banyak Banyak Apps Yang Bisa Kita Masukkan Kedalam Teams Bahkan Ada Zoom Meeting Mau Buat Zoom Di Disini Juga Bisa Tuh Tuh Nah Ini Masuk Sini Semua Ada Oke Terakhir Adalah Bagian Help Ya Help Ini Hanya Apa Ya Support Dari Microsoft Teams Disitu Mulai Dari Versi Dan Sebagainya Disitu Oke Menuman Lagi Yang Belum Saya Ini Kan Buat Postingan Kalau Buat Postingan Di Bagian Ini Saya Coba Bikin Postingan Klik Di New Conversation Disini Nah Postingan Disini Bapak Ibu Belum Di Upload Nah Bapak Ibu Bisa Membuat Postingan Yang Seperti Pengumuman Saya Udah Pernah Nyantuin Belum Oh Belum Nah Di Bagian Sini Ada Format Ya Ya Ini Ada Format Conversation Announcement Ya Kalau Kalau Saya Buat Announcement Seperti Ini Maka Dia Ada Headline Di Atas Supaya Terlihat Saja Sini Saya Tuliskan Pengumuman Tugas Contohnya Disini Kita Bisa Ganti Dengan Warna Yang Kita Tentukan Background Ini Atau Dengan Gambar Yang Kita Pilih Misalkan Kalau Kita Klik Sini Choose Illustration Berarti Kita Tinggal Memilih Saja Yang Template Yang Udah Disini Contohnya Adalah Ini Klik Disini Klik Done Maka Dia Ada Gambarnya Disini Sengaja Dia Gambarnya Di Bagian Kanan Tulisannya Di Bagian Kiri Itu Untuk Lebih Memperlihatkan Kita Lalu Disini Ada Pilihan Everyone Can Reply Atau Hanya Saya Doang Gitu Ya Atau Kita Bisa Posting Ke Beberapa Pilihan Ini Ada Sub Heading Misalkan Kantong Tugas Tugas Lalu Ini Adalah Bagian Isinya Isi Dari Pengumuman Format Ini Lagi Lagi Bisa Kita Ganti Misalkan Saya Pengen Format Heading Jadi Besar Sendiri Atau Colornya Saya Ganti Jadi Merah Kuning Yang Ini Saya Jadikan Biru Misalkan Ini Bisa Kita Ganti Ya Tulisannya Jadi Biru Biru Jadi Putih Biru Ini Format Subjudul Atau Kita Klik Coret Gitu Itu Juga Bisa Bisa Kita Setting Mau Nambah Link Bisa Nambah Code Snippet Juga Bisa Oke Ya Dan Ini Adalah Pertanda Bahwa Ini Adalah Penting Ya Nah Penting Berarti Disini Ada Garis Merah Jadi Kalau Bapak Buat Pengumuman Mau Ulangan Misalkan Bikin Aja Kayak Gini Jadi Kelihatan Langsung Sama Siswanya Nanti Oh Ulangannya Kapan Ini Untuk Menghapus Pesannya Kalau Yang Ini Tinggal Untuk Mengkirim Kalau Sudah Diklik Maka Akan Terkirim Postingan Ini Ada Tanda Important Atau Penting Lalu Juga Bisa Di Reply Oleh Bapak Ibu Yang Yang Mau Meriply Dari Announcement Yang Yang Saya Kasih Seperti Ini Oke Itu Untuk Postingan Pengumpulan Tugasnya Nanti Akan Ada Di Assignment Sini Kalau Assignment Sudah Dibuat Grade Itu Untuk Nilainya Penilaiannya Lalu Yang Bagian Bagian Sini Ini Kan Ditambahkan Class Notebook Itu Berarti Tadi Nanti Hampir Sama Dengan One Note Itu Membuat Set Section Yang Ada Disini Jadi Ini Menghubungkan Class Notebook Kedalam Class Teams Oke Mungkin Itu Saja Sekilas Gambaran Tentang Teams Bisa Dilanjut Dengan Bulusi Mungkin Untuk Teams Karena Mungkin Ada Yang Terlewat Juga Yang Saya Perkenalkan Untuk Teams Oke Bulusi Iya Sepertinya Sudah Sangat Jelas Paparannya Pak Rizal Kalau Begitu Kita Buka Sesi Tanya Jawab Aja Ya Pak Rizal Mungkin Juga Bapak Ibu Nanti Akan Ada Boleh Terkait Dengan Teams Atau Mungkin Kalau Masih Ada Yang Kurang Jelas Dengan Materi Yang Sebelumnya Misalkan Ada Kendala Atau Belum Berhasil Itu Juga Bisa Ditanyakan Sebelum Nanti Kita Matuk Tentang Cara Mendeploy Yang Paling Penting Dari Pak Rizal Nanti Bagaimana Cara Kita Mendeploy Supaya Sekolah Kita Mendapatkan Akun Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Seluruh Warga Sekolah Silahkan Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Bapak Ibu Bisa Mengangkat Tangan Bisa Handnya Di kolom Chat Nanti Saya Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Saya Cek Dulu Silahkan Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Atau Bisa Langsung Diaktifkan Mikrofonnya Untuk Menanyakan Kepada Pak Arizal Atau Kepada Saya Terkait Dengan Tidak Oh Itu Ada Ibu Rusna Rusna Wati Silahkan Ibu Rusna Ada Yang Ditanyakan Terima kasih Bu Rusi Kesempatannya Saya Sangat Tertarik Tadi Dengan Penjelasan Parija Mengenai Tadi Ada Yang Dijelaskan Mengenai Live Event Ini Seperti Apa Penggunaan Ini Maksudnya Tutorial Cara Membuatnya Cara Membuat Event Di Dalam Live Event Ini Terima kasih Tarik Untuk Pencerahannya Terima kasih Bu Rusna Wati Jadi Bu Rusna Bertanya Bagaimana Cara Kita Menyelenggarakan Meeting Dengan Live Event Yang Tadi Sudah Disampaikan Mungkin Ada Sedikit Miss Karena Memang Teman-teman Kita Menerimanya Terputus Pak Rizal Ada Yang Beberapa Di Grup UEA Kok Terputus Kalau Di Penerimaan Alhamdulillah Masih Lancar Tetapi Ada Teman-teman Kita Bapak Ibu Terputus Jadi Mungkin Menangkapnya Jadi Sepotong Silahkan Pak Rizal Diulang Sedikit Tentang Live Event Saya Share Lagi Oke Nah Untuk Tadi Yang Sempat Saya Sampaikan Di Live Event Jadi Kalau Kita Mau Buat Kan Biasanya Kita Buat Meeting Jadi Ini Tampilan Ini Tampilan Meeting Meeting Tampilan Meeting Berarti Participant Disini Ada Bagian Presenter Presenter Disini Ada Banyak Orang Lalu Ada Guest Di bawahnya Guest Nah Kalau Live Event Itu Nanti Di bagian Presentingnya Itu Hanya Orang Orang Yang memang Diundang Di dalam Presentingnya Misalkan Saya Dulusi Sama Pak Iframe Misalkan Yaudah Mereka Bertiga Itu Yang Akan Tertampil Di Tampilan Ini Di tampilan Yang Kotak Kotak Ini Yang Tampilan Apa Galerinya Sini Di bagian Galeri Sini Ini Kotak Kotak Ini Hanya Orang Orang Yang Memang Terpilih Tadi Itu Sisanya Semua Menjadi Pendengar Atau Partisipannya Itu Dalam Bentuk Si Guest Tadi Guest Atau Apa Hanya Ikut Doang Jadi Tidak Bisa Mengaktifkan Kameranya Tidak Bisa Mengaktifkan Mic Gitu Ya Kalau Sekarang Bapak Ibu Masih Bisa Ngomong Masih Bisa Mengaktifkan Kamera Mengaktifkan Mic Gitu Ya Kita Akan Coba Ini Saya Minimize Dulu Selalu Mulainya Di Kalender Bapak Ibu Di Kalender Untuk Membuat Meeting Atau Live Event Di Sini Ini Saya Hapus Dulu Yang Tadi Ini Sudah Kita Coba Lalu Kita Hapus Di Sini Ada Ada Tombol Delete Kalau 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 Nggak Ada Di Delete Biasa Seperti Ini Klik Delete Di Ya Karena Sudah Jalan Jadinya Oke Saya Cancel Cancel Biar Nanti Anehkan Amin Nah Sekarang Saya Coba Demokan Untuk Membuat Live Event Di Bagian Live Di Kalau Bapak Ibu Klik Disini Ada Template Yang Live Misalkan Saya Mau Live Tentang Deploy Office 365 Deploy Office 365 Nah Lokasinya Misalkan Di Tangsel Jam Nanti Jam 9 Sampai Jam 9 30 Hari Ini Detailnya Uji Coba Live Event Live Event Nah Disini Sudah Langsung Kita Tentukan Siapa Yang Menjadi Producer Producer Itu Berarti Nanti Dia Yang Bisa Mengatur Yang Tampil Ke Mana Ke Orang Orang Itu Apa Siapa Saja Atau Apa Saja Yang Mau Ditampilkan Itu Di Bagian Producer Lalu Presenter Misalkan Bulusi Saya Undang Sebagai Presenternya Berarti Dia Nanti Bisa Mempresentasikan Sesuatu Atau Bisa Share Sesuatu Konten Tetapi Tetap Yang Menampilkan Tetap Si Produser Tadi Dia Yang Bisa Mengenikan Nah Atau Misalkan Saya Tambahin Pak Efrem Atau Tadi Bu Siapa Yang Bertanya Burus Burus Nawati Burus Nawati Nah Misalkan Seperti Ini Burus Nawati Saya undang Juga Sebagai Presenter Nanti Yang Ada Hanya Tiga Orang Ini Empat Orang Dengan Saya Menampilkan Menampilkan Yang Jadi Preview Mana Yang Jadi Live Ini Saya Coba Next Nah Disini Ada Live Permission Untuk Si Orang-orang Yang Di Dalam Organisasi Atau Secara Public Untuk Kesemua Orang Tidak Perlu Sign In Baik Itu Di Dalam Maupun Di Luar Organisasi Atau Ke Orang-orang Yang Di Group Saja Di Group Tertentu Saja Nah Itu Jadi Ini Misalkan Iya Jadi Nanti Nanti Ini Kita Pilih Yang Public Saja Disini Ada Teams Sudah Ada Opsinya Merecord Recording Available To Attendance Capson Apakah Ada Capson Ini Ada Di Bawah Nya Attendance Engagement Lalu Question And Answer Jadi Peserta Atau Participant Tadi Bisa Bertanya Jawab Di Menu Question And Answer Disini Lalu URL Disini Bisa Diganti Atau Menggunakan Yang Memang Ini Saja Atau Kita Bisa Pakai External App Nah Disini Tidak Ada Pilihannya Untuk Mengganti External App Nah Ini Sudah Sini Lalu Kita Buat Schedule Nanti Kita Akan Lihat Bagaimana Tampilan Di Live Event Akan Berbeda Dengan Tampilan Yang Tadi Itu Ya Ini Untuk Mendapatkan Link Bisa Diklik Disini Klik Attend The Link Dikopy Nanti Saya Taruh Di Mana Saya Taruh Di Kolom Chat Supaya Bapak Ibu Juga Nanti Mungkin Bisa Untuk Join Live Event Oke Bentar Ya Masih Muter Biasanya Agak Berat Kalau 22 Apalagi Dengan Jaringan Yang Sekarang Sebentar Oke Nah Ini Agak Panjang Bapak Biar Kita Coba Untuk Live Oke Saya Close Nah Oke Nah Disini Sudah Ada Icon Beda Live Event Seperti Ini Icon Seperti Ini Live Event Bagi Gini Nah Kalau Kita Klik Join Nah Saya Join Sebagai Oke Nah Meeting Yang Iya 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 Oke Ntar Saya Pindah Dulu Ya Masuk Semua Kedalam Live Event Cuma Memang Silahkan Dilanjutkan Iya Tadi Tadi Pasti Begitu Karena Saya Join Di Live Event Tadi Ya Karena Saya Klik Tadi Itu Maka Yang Meeting Satu Lagi Ter Hold Itu Tadi Oh Kalah Ya Saya Lupa Tadi Harusnya Saya Mendemokannya Menggunakan Akun Yang Berbeda Supaya Bapak Ibu Bisa Lihat Tampilannya Tampilannya Itu Kalau Bapak Ibu Pernah Lihat OBS Menggunakan Pernah OBS Tampilannya Seperti Itu Jadi Ada Bagian Yang Live Ada Yang Bagian Preview Nah Itu Berbeda Tampilannya Akan Berbeda Seperti Itu Nah Kalau Di Live Event Itu Tadi Mungkin Bulu Sudah Menjelaskan Di Live Event Itu Ya Itu Tadi Hanya 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 Presenter Presenter Tadi Yang Bisa Berinteraksi Tetapi Kalau Yang Di Bagian Apa Namanya Pesertanya Tidak Bisa Hanya Bisa Mendengarkan Saja cek lagi di kolom apakah masih ada yang raise hand oke sepertinya untuk apa namanya penjelasan tim sudah cukup jelas parijal mungkin nanti sayangnya pada malam hari ini kita belum bisa praktek untuk teman-teman yang ada di sini tapi nanti akan kami kirimkan tutorialnya teman-teman bisa mencoba praktek mudah-mudahan sebelum pelatihan kita ini berakhir nanti kan kita mengumpulkan tugas itu sampai hari Sabtu ya karena hari Minggu dan hari Senin itu kami sudah harus menyerahkan nama-nama peserta yang lulus gitu jadi dijadwalkan di tanggal 25 itu sertifikat sudah bisa di generate tapi kalau saya sih karena ini kan eventnya besar ya Bapak Ibu, event kita ini diselenggarakan di seluruh Indonesia dan adminnya itu satu di pusat gitu jadi mungkin untuk sertifikat walaupun dijadwalkan tanggal 25 mungkin nanti kita kasih spare waktu ya biasanya bisa agak lama juga ya di proses generate-nya oke tetapi mudah-mudahan nanti saat walaupun Bapak Ibu sudah selesai penugasan misalkan mau mencoba-coba seandainya kelas Teams ini sudah kembali normal ya silakan kami tetap menerima kalau seandainya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi ya Pak Rizal ya ya betul oke Pak Rizal mau minum dulu gak sebelum saya lanjutin ke deploy nih masih ada 30 menit untuk mendeploy iya iya ada yang mau bertanya gak mungkin dari Bapak Ibu yang lain kalau gak ada nanti mungkin bisa langsung gak apa-apa iya sepertinya udah jelas semua Pak udah gak ada yang raise hand oke baik kalau gitu saya lanjut ke deploy aja Bu ya silakan Pak Rizal ya Bapak Ibu untuk deploy Office 365 baik itu mau mendeploy di sekolah Bapak Ibu ataupun mungkin di organisasi yang Bapak Ibu miliki itu sebenarnya ada beberapa kriteria ya saya tadi mencari apa panduan untuk Bapak Ibu cuman saya masih belum nemu ini ada terselip dimana mungkin di artist yang satunya lagi yang saya belum belum sempat bisa lihat untuk apa materi deploynya tapi saya akan demokan untuk mendeploy jadi office itu memberikan fasilitas office 365 education yang free kepada pada organisasi atau sekolah yang memiliki domain .sch .id gitu ya yang memiliki domain .sch .id jadi misalkan sekolah Bapak Ibu punya website atau punya ya domain yang memang .sch .id gitu ya nah Bapak Ibu bisa mendeploy mengajukan untuk domain tersebut bisa digunakan sebagai akun di portal office.com gitu ya mendapatkan semua fasilitas tersebut termasuk teams termasuk juga dengan yang lain-lain itu bisa dengan cara Bapak Ibu men-setting mengajukan dulu sarih mengajukan dulu lalu men-setting nah apa bedanya dengan bedanya dengan akun yang lain gitu ya contohnya nih saya akan ngasih contoh untuk yang akun sekolah saya sebentar saya saya mengajukan dulu dari sini ini saya menggunakan yang IG Tangsel ya diminta untuk menunggu lalu saya coba masuk lagi ke portal office jadi Bapak Ibu maaf palisir stabil nanya palisir ya iya boleh-boleh iya Pak silahkan Pak berarti kalau misalnya kita sekolah sudah punya selain ekstensinya .scr.id gak bisa mengajukan untuk deploy office iya Pak jadi syarat pertamanya adalah menggunakan domain .scr.id gitu kalau kalau bukan maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas office yang education pasti diberikan yang berbayar sedangkan kalau yang ini tidak berbayar nah ini contohnya saya masuk menggunakan akun alazarbsd ya disini office.alazarbsd nah ini yang saya gunakan itu bukan domain utama tetapi subdomain yaitu menggunakan office.alazar-bsd.scr.id jadi domain utamanya adalah alazar-bsd.scr.id karena domain utamanya digunakan untuk akun yang lain gitu ya nah bedanya nanti disini akan ada bagian admin sebagai administrator dari si office 365 itu tadi gitu nah ini biasanya kalau tidak bisa atau something wrong disini ini karena masih terhubung dengan akun yang sebelumnya gitu biasanya seperti ini oke nah bagaimana kita bisa mendapatkan akun ini ya ya bagaimana kita bisa mendapatkan akun ini yang pertama sebenarnya cukup mudah bapak ibu kalau buka web browser bapak ibu ketikan saja di alamatnya yaitu adalah namanya office 365 education ya disini free misalkan nah nanti akan diarahkan kepada free microsoft office 365 for school and student selalu pasti diatakan disini jadi kalau lupa gitu yaudah disini saja nah ini adalah halaman tempat kita meminta ya meminta untuk mendapatkan fasilitas office 365 yang gratis untuk sekolah gitu ya nah di bagian sini ini ada get started with office 365 education nah atau kalau bapak ibu mau yang yang versi indonesianya disini ada microsoft office 365 gratis untuk sekolah dan peserta didik nah ini juga bisa sama dia bedanya cuman bahasanya saja tampilannya sama cuman beda bahasanya segera mulai dengan office 365 gratis office 365 nah disini ya disini akan ada nah ini masih loading ya memang jaringan saya ini disini disini akan ada di bagian bawah perbandingannya nah ini kalau kalau bapak ibu lihat ada office 365 A1 ya ada A3 dan A5 A1 itu gratis 0 rupiah kalau A3 ada harganya A5 juga ada harganya ada nominalnya artinya berbayar untuk A3 dan A5 yang A1 ini syaratnya adalah domainnya schid tapi kalau A3 dan A5 itu domainnya bisa bebas mau .id mau .com mau . yang lain-lain itu adalah office 365 yang bukan A1 gitu ya jadi pasti berbayar yang untuk A3 dan A5 disini kalau bapak ibu lihat yang disini nah kita akan coba meminta yang gratis seperti ini dapatkan office 365 edukasi yang gratis untuk seluruh sekolah Anda dapat apa saja dapat yang seperti sekarang bapak ibu dapatkan ini bisa di klik segera mulai di bagian sini nah maka akan ada sign up gitu ya sign up nah kita cukup menuliskan email sekolah kita gitu ya email sekolah kita misalkan saya ambil yang lain misalkan ini lalu klik sign up nah dia akan pertama verifikasi dulu identitas kita masukkan saja masukkan saja nomor handphone bapak ibu nanti dia akan mengirimkan pesan ya ke situ sebentar handphone saya mana ya kalau ini memang harus itu ya harus menggunakan nomor handphone yang aktif ya sebentar wah saya sepertinya ke oh harus ngambil handphone dulu jadi silakan nanti bapak ibu pilih di bagian sini Indonesia mana i i i i i i i i Indonesia lalu tuliskan saja nomor handphone bapak ibu ya lalu klik text me nanti dia akan mengirimkan kode ya seperti biasa ya kode untuk verifikasi saya ambil handphone dulu sebenarnya langkah-langkah untuk panduannya sudah saya sudah ada ya sudah memang ada dibuat cuman saya lupa naruhnya dimana mungkin bulu sih masih ada gak ya file yang deploy sambil saya cari ya pak kemarin itu adanya itu kan di kelas yang kita TOT dan kelas itu kemarin saya delete karena saya mau bikin kelas baru oh iya benar-benar sama saya juga saya delete kelas iya di kelas trainer itu iya itu ada di file kelas coba tapi saya mudah-mudahan sudah saya download ya bentar sambil saya cari oke baik nah ini saya tadi sudah masukkan kodenya sudah masuk ke sini tetapi ada tulisan whoops gitu ya kalau kenapa karena akun ini tidak bisa ya dipakai saya bisa juga membuatnya menggunakan akun free dari microsoft gitu jadi bisa dibuat seperti ini atau enroll atau kenapa karena ini sudah memang sudah terdaftar ini untuk yang domain yang ini ya seperti itu ini saya coba menggunakan akun yang lain ya karena kalau sudah terdaftar dia gak bisa ini gak bisa didaftarkan lagi baik itu domain yang utama maupun yang subdomain oke nah saya coba ke bagian sini nah ini ini tadi yang saya saya sampaikan ya bahwa ada office yang lain selain dari itu ya ini kan dia kan ngasih yang office 365 yang berbayar ya nah disini kan ada sign up for teacher atau school gitu ya selalu pasti masuknya ke sini tapi Pak Rizan ya gimana Pak kan email sekolah keterangannya juga gak bisa mendapatkan fitur ini Pak oh gitu bentar ya ini izin saya share ini ya boleh 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 ini Pak padahal saya sudah menggunakan extension apa domainnya sth.it oke Pak oh Pak oh iya yang ini yang gak mau ya oke berarti saya kasih link yang satu lagi Pak itu ada di kolom chat coba bisa gak Bapak Bapak buka langsung aja di situ coba siapa di chat ada tapi domain ini belum belum terdaftar ya Pak belum Pak belum oke apa-apa justru mau lebih enak kalau langsung coba oke itu ada di chat langsung coba iya di chat Bapak klik aja nanti tampilnya kemana coba oke kayaknya ada saya simpan oke atau saya lanjutin dulu sini ya Pak ya jadi tadi ada link yang akan mengarah ke sini ada mulai mulai secara gratis ini bisa sudah Pak oke nah disini ada get start for free ya ada disini ya ya oke nanti silahkan di klik nah ini karena tadi tidak bisa ya maka kita masuknya pertama saya sarankan memang ke yang bahasa Inggris karena memang dia nanti langsung ke sana di jadi kita mendaftar tidak menggunakan tidak bahasa Indonesia iya tidak bahasa Indonesia sih gak masalah cuman langsung mendaftar ke halaman yang ini jadi nah lalu ini ini diisi Pak iya Pak oke bagian sini diisi misalkan ya first name first name middle name sama last name ini nama kita ya nama kita oke oke ini ini mau share screen lagi gak apa-apa biar sekalian coba langsung sebentar Pak ini masih lock out dari akun HGN-nya oh iya karena tadi kita kan langsung masuk ke akun yang sudah digunakan saat ini oh iya pakai browser yang berbeda aja Pak kalau itu mungkin bisa lebih cepat kalau gak saya sambil pakai oke ini saya coba contohkan ya misalkan ini nama saya bisnis email address baru menggunakan yang sudah ada gitu ya contohnya sini lalu number iya misalkan ini nah ini apa organisasi size-nya ya pilih aja yang paling banyak biasanya kalau kita tulisnya sedikit juga nanti sebenarnya gak gak ada bedanya ya cuman nanti pasti bedanya di kuotanya aja nanti kan kita gak tahu nanti siswanya banyak apa enggak seperti ini kalau sudah di next nah karena tadi dengan menggunakan akun sekolah kita di tidak bisa maka kita buat akun baru oleh microsoft yang nantinya akan kita tambahkan domain kita jadi langkahnya itu tadi kalau kita mendaftar langsung menggunakan domain yang kita punya itu kesulitan tadi disitu tidak bisa mendaftar maka sekarang kita buat user baru yang dari microsoft tetapi nanti kita menghubungkan domain kita kesini ini saya kasih username-nya gitu ya misalkan lalu tulisnya seperti ini kita akan lihat sini apakah akun ini ada atau tidak ini gak bisa misalkan saya harus ganti ini bisa ya akun ini bisa terdaftar ini ya akun ini bisa dibuat passwordnya kita harus buat dan diingat-ingat karena tidak bisa karena nanti khawatir kalau lupa kita nanti bisa ini agak agak susah untuk untuk bisa oke ini kalau sudah dibuat ingatnya ini saja kalau bisa menggunakan domain sekolah itu lebih bagus kalau bisa menggunakan domain sekolah itu lebih bagus misalkan kalau di saya tadi kan ini ya alazarbst.sc.id berarti kan alazarbs.d nya disananya gak usah pakai sc.id ini pasti biasanya kalau sudah ini bisa karena kan domain itu tidak mungkin double ya tidak mungkin ada dua yang sama gitu oke unik dia oke lalu kalau sudah kita klik create my account nah ini lagi tadi kita pasti diminta untuk konfirmasi nomor hp oke seperti ini saya masukkan nomor handphone saya di text nah ini baru masukkan kode yang dikirimkan ke handphone belum ada yang masuk kalau belum ada yang masuk klik try again text me lagi nomor masuk nah ini masuk 57 99 46 lalu next nah oke nah ini sudah dapat sudah dapat akun microsoft ya yang bisa masuk ke halaman admin ya yang ada yang ada halaman adminnya gitu yang ada menu adminnya nah dimana di menu admin tersebut kita bisa men-setting tadi menghubungkan domain sekolah kita kepada office 365 ini tadi ya nah ini sudah ya saya coba sign in jadi ini perlu diingat di copy ya kalau klik klik saja di sini dia langsung masuk ke portal.office.com menggunakan akun yang tadi ini sudah oke nah ini sudah masuk ke halaman yang admin center nah ini kalau sudah masuk ke admin center berarti kita tinggal melanjutkan dengan cara menambahkan domain ini ada welcome to office 365 education disini lalu kita next saja nah langkah berikutnya ini adalah langkah menambahkan domain ya menambahkan domain ini masukkan domainnya gitu ya kalau saya mau menambahkan yang ini ya contohnya ini atau subdomainnya juga bisa disini tergantung kita yang subdomain juga bisa ini saya pakai yang misalkan yang domain utamanya saja domain utama saja oke lalu di klik use this domain nah kalau dia sudah pernah ada yang daftarikan atau ada yang mengkonekkan menghubungkan maka tidak bisa tetapi kalau seandainya belum tidak ada nih nah seperti ini nih other people in your organization have already signed up ya kan berarti sudah ada yang daftarin gak bisa domain tersebut maka ganti tapi kalau domainnya domainnya belum ada yang mendaftarkan pasti bisa nah masuknya itu kalau kalau bisa kesini nah seperti ini ya kita harus verifikasi bahwa domain tersebut memang punya kepunyaan kita caranya adalah dengan cara menambahkan ini tadi text file ya text file ke domain website jadi di klik continue disitu nah ini harus kita copykan kesana ke apa namanya cpanel atau file file manager yang ada di web di website kita atau yang ada di domain tersebut masukkan ini nah atau dengan cara ini tadi kita taruh di ini DNS record nya disini ya kalau kita klik nah kita menambahkan apa kode di DNS nya ya namanya DNS manager mulai dari txt txt name txt value sampai ttl disini nah biasanya masuknya ke di bagian cpanel ya kan gitu iya cpanel ini kalau saya tegang rehosting nya iya tegang rehosting nya saya contohkan yang punyanya ini cpanel cpanel di website nya nanti ada di bagian hosting apa hosting apa hosting apa namanya DNS dns zone dns manager disitu ada nah ini biasanya yang tahu settingan ini kan admin it nya gitu ya admin website nya nah ini seperti ini nanti dia ada di bagian dns zone disini zone editor kalau menggunakan cpanel dia ada disini zone editor iya nah ini yang kita kita manage kita masukkan tadi bentuknya adalah kalau di ini tadi namanya apa tadi sebentar saya ini txt ya txt ya txt name nah txt name itu berarti masuknya ke sini txt disini nah ini sudah pernah saya masukkan ini ms ya kan ms berapa 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 nah tergantung dari kode kode yang tadi nah ini kan ms64111 yang beda kan jadi setiap domain akun yang kita punya tadi ini akun yang sudah dibuat sini itu hanya ada satu settingan yang di dijoinkan ke akun tadi nah itu yang yang tadi kita gak bisa ya kalau kita menggunakan email kita sendiri email website kita sendiri ternyata gak bisa maka langkah selain itu adalah kita daftar pakai akunnya si microsoft lalu kita verifikasi domain tersebut memang kepunyaan kita supaya gabung atau nyambung dengan sini nah nanti kalau sudah masuk akan ada tambahan settingan settingan lagi sehingga bisa menempatkan fasilitas tadi office 365 nah ini saya tampilkan ya kalau yang sudah berhasil deploy disini akan ada ini ya akan ada nah ini produk office 365 A1 untuk guru dan student dimana disini bisa membuat kalau untuk student bisa membuat 500 ribu ya ini ya 500 ribu bisa membuat 500 ribu user 500 ribu user itu kan bisa buat sekian tahun ya kan siswa dan ini harganya 0 free disini ya lisensi ini free didapatkan karena menggunakan SCH ID tadi nah itu untuk yang siswanya pun juga lebih banyak 1 juta dia 1 juta user yang bisa dibuat 1 juta user ini kan bisa sampai berapa puluh tahun gitu ibaratnya gitu ya kalaupun seandainya nanti sudah dibuat udah udah lulus dihapus masih bisa gitu ya jadi nanti menambah lagi disini ini juga sama harganya 0 rupiah dan ini artinya ya kita tidak perlu membayar apa-apa jadi produk ini kita dapatkan secara free nanti bayarnya disitu setelah settingan tadi domain tadi ya ini saya tunjukkan bahwa settingan domainnya sudah selesai di bagian sini bagian setup ini domain ya sudah complete nah sudah complete kalau kita lihat ini domainnya sudah ditambahkan nah awalnya domainnya tadi cuman yang menggunakan tadi alazarbsd.com microsoft ini domainnya dari microsoftnya tetapi saya tambahkan domain sekolah sehingga saya bisa membuat akun menggunakan extension domain sekolahnya tersebut ini subdomain bukan subdomain utama jadi subdomain pun bisa nah ini ini settingan yang perlu dimasukkan ada MX ada TXT ada CNAME nah ini biasanya yang mengetahui mau masukkan ini itu ya itu tadi ya di C panelnya website gitu kalau ini zone editor ini domain zone editor ini DNS managernya ada disini jadi settingan tersebut tadi masuk kesini semua mulai dari TXT MX CNAME dan seterusnya itu untuk menghubungkan antara domain kita ke microsoft 365 ada disini oke ya mungkin sementara itu dulu kalau nanti ada panduannya akan kami berikan untuk deploynya tapi secara tadi rekaman nanti akan tetap kami berikan ya jadi posisinya setelah ini itu setelah selesai settingan DNS tadi nah kita tinggal men-setting di bagian user disini user kita nambahin apa nambahin akun itu masuk kesini semua jadi Bapak Ibu untuk membuat akun kita perlu menambahkan di bagian user sini jadi siswanya bisa dibuatkan seperti membuat email ya ada template-nya jadi kita tidak perlu buat satu-satu bisa buat seluruh kelas bisa langsung kita buat oke sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sementara jelas saya oke nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau mendeploy dan perlu bantuan gak apa-apa hubungi saja saya kalau pas lagi saya bisa nanti saya ini saya bantu ini Bulusi kenapa termiut ya saya gak bisa oh berarti tadi-tadi saya ngomong gak terbengar iya termiut tadi-tadi oke Bapak Ibu gak usah galau melihat materi yang barusan disampaikan Pak Arizal karena kami tidak akan memberikan tugas tentang mendeploy Bapak Ibu jadi tenang jangan panik dulu karena saya yakin kalau misalkan kita baru melihat sekilas ini gimana nih tugasnya kira-kira disuruh ngapain ya jadi deploy ini materi pengayaan Bapak Ibu jadi kami tidak akan menugaskan Bapak Ibu untuk mendeploy seandainya Bapak Ibu ingin sekolahnya itu mendapatkan akun untuk Microsoft silakan nanti bisa berkonsultasi secara pribadi dengan Bapak Arizal jarak jauh juga bisa tetap dibantu ya Pak Arizal bisa saya kalau tidak salah sih walaupun di seberang pulau tetap bisa karena kan sekarang sudah terkoneksi semua kalau tidak salah terakhir itu ada yang dari Sumbawa SDN Sumbawa itu meminta untuk minta tolong di deploy jadi saya nge-remote saya nge-remote yang sudah di ini di remote terus kayak tadi itu kayak tadi Pak Nur tadi kan share screen nanti saya tinggal request control untuk bisa men-setting jadi aman insya Allah aman jadi settingan Bapak Ibu saya tidak tidak tahu cuman saya bantu untuk konekkan DNSnya tadi sudah terkoneksi nanti mendapatkan Office 365 yang free bagaimana setelah itunya nanti biasanya begitu jadi bagi yang iya Pak iya Pak silahkan Bapak aja terkait dengan akun Office 365 nya Pak misalnya kita kan sudah punya akun nih kita mau install offline yang offline nya untuk laptop kita atau mungkin PC di sekolah misalnya kalau kita sudah dapat akun gratis dari Microsoft Office 365 nya apakah bisa kita gunakan untuk registrasi agar office yang kita gunakan benar-benar resmi dari Office 365 nya kalau yang office gratis yang tipe A1 tadi itu memang tidak ada yang versi offline nya tetapi tetap akunnya bisa dipakai di offline bisa di sign in di offline cuman dia tidak merubah apa namanya activation ya activation nya tetap harus menggunakan akun yang memang bukan A1 jadi nanti dia bukan A1 jadi ada A3 tadi yang saya bilang A3 A3 itu juga tidak terlalu mahal kok kalau misalkan seandainya sekolah mau deploy menambah terima kasih sudah jelas ya Pak Nur Alhamdulillah mudah-mudahan malam ini semua penasarannya Pak Nur terjawab ya mudah-mudahan bisa lancar jadi Bapak Ibu nanti kalau yang sudah memiliki website sekolah dengan domain sch.id itu bisa melakukan deploy secara gratis tapi kalau mau menggunakan yang berbayar juga dengan A3 tentu dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi juga biayanya tidak terlalu mahal bagi Bapak Ibu yang ingin mendeploy nanti setelah ini kayaknya Pak Rizal yang dari Bapelkos nanti langsung mau hubungi Pak Rizal Pak Agus yang dari Bapelkos nanti minta tolong dibantu silakan Pak Rizal siap membantu kami siap membantu mudah-mudahan Microsoft 365 ini bisa dimanfaatkan benar-benar dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ataupun pekerjaan kita sehari-hari baik Bapak Ibu waktu kita sudah habis tidak terasa walaupun terputus-putus Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan empat sesi dari malam Sab Minggu malam Minggu malam Senin malam Selasa sampai malam Rabu sebetulnya jadwal dari Microsoft itu menyediakan tiga sesi tapi kami memberikan satu sesi tambahan sebagai persiapan takutnya kalau langsung start masih bingung jadi kami memberikan satu sesi tambahan untuk kemarin kita aktifasi dan persiapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada empat hari belakangan ini dapat kita aplikasikan nanti pamit dulu karena tugasnya belum jadi nanti kita tutup secara resminya setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas dan setelah apa namanya sertifikatnya kita rilis ya Pak Rizal baru grup ini di-close jadi selama grup ini masih terbuka belum kita tutup pelatihannya silakan Bapak Ibu berkonsultasi bertanya sekitar dengan materi-materi kita Pak Rizal sebelum saya tutup Pak Rizal mau memberikan closing statement atau tidak saya tambahkan saya tambahkan Bu Lusi untuk Bapak Ibu karena memang nanti prosesnya agak lama dari mulai Bapak Ibu selesai mengumpulkan tugas hari Sabtu akan kami nilai dulu beberapa hari dari situ mudah-mudahan lengkap semua tugasnya dan bisa diajukan kepada pihak Microsoft untuk mendapatkan sertifikat senilai 32 jam nah tapi untuk Bapak Ibu yang memang nanti tidak artinya tidak lulus gitu ya mungkin hanya mengerjakan tugas satu atau tugas dua gitu ya atau nilainya misalkan kurang nanti tetap kami akan memberikan sertifikat partisipan dari Igi Tangsel ya ya Bu Lusi ya karena kita juga ya siap alhamdulillah sudah bekerja sama juga kebetulan kami juga pengurus juga dan memang biasa juga dalam setiap kali pelatihan kita juga memberikan sertifikat nah tetapi lagi-lagi itu hanya untuk Bapak Ibu yang memang menyelesaikan tugas dan berusaha untuk menyelesaikan tugas gitu ya jadi kami juga apa tidak memberikan secara free juga gitu gak cuma-cuma tapi buat Bapak Ibu yang berusaha dan memang mau untuk menyelesaikan tugas nah untuk apa tadi itu yang belum tersampaikan ya Bu Lusi ya jadi kegiatan kita ya tidak tidak sampai dengan sekarang apa tidak tidak selesai di sekarang nih masih menunggu untuk tahapan berikutnya yaitu penutupan secara bersama dari Microsoft Fellow ya ya Bu Lusi ya saya agak agak lupa tanggalnya tanggal berapa tapi nanti kita share jadwalnya ke Bapak Ibu untuk bisa melihat kapan waktunya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan untuk menunggu ya karena memang menunggu itu gak enak sih tapi yaudah ini aja nah itu mungkin yang dari saya terus mohon maaf jika dalam apa berinteraksi ini ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu mohon dimaafkan karena kita juga terkadang gak bisa mengingat lagi apa yang sudah kita bahas dan sebagainya atau mungkin pada saat kita ngobrol tangkapannya beda gitu ya Bu Lusi ya sehingga mungkin agak gak enak dari Bapak Ibu ataupun kita juga karena kita juga kebetulan acara ini ikut dengan trainer-trainer yang lain nah apa yang sudah Bapak Ibu miliki di MEC itu adalah modal buat Bapak Ibu untuk bisa belajar sharing informasi dan mendapatkan informasi dari komunitas Microsoft di dunia jadi tolong Bapak Ibu jangan sampai terputus itu MEC-nya karena setelah ini pasti akan ada banyak event lagi saya saya berikan contoh ada kalau kemarin saya pernah ikut apa namanya Minecraft Education itu satu itu juga juga ada eventnya ya lalu ada Skypetearn Skypetearn dulu itu ada Skypetearn tidak menggunakan Teams ya karena dulu kan masih belum ada Teams jadi Skypetearn menggunakan Skype dulu itu terus ada juga hack hack apa hackintos kalau ngasih apa eh sorry hack classroom gitu ya jadi kita seperti mengajar di teman-teman kita di luar negeri gitu ya jadi saya gurunya tetapi muridnya itu di luar negeri nah itu namanya hack my classroom kalau gak salah itu itu ada programnya juga dan itu kalau seandainya Bapak Ibu bisa ikutan ada suatu kebanggaan tersendiri bisa sharing pengalaman dengan orang-orang di luar negeri gitu ya bahkan murid-murid di luar negeri jadi ngajarnya seperti ini online cuman murid-muridnya di luar negeri kita di Indonesia seperti itu oke mungkin itu selesai dari saya terima kasih atas partisipasi dan atensinya mohon maaf ya dari saya saya kembalikan lagi ke bulus terima kasih Pak Rizal closing statementnya mudah-mudahan apa namanya sama seperti harapan saya juga mohon maaf kalau ada tutur kata sikap atau pembawaan kami atau dari segi bahasa ya biasanya kan kalau orang Jakarta dengan orang daerah biasanya agak berbeda mungkin kalau yang menurut kami biasa di tempat Bapak Ibu kok gini ya jadi kami mohon dibukakan minta maaf yang seluas-seluasnya mudah-mudahan setelah ini kita tetap bisa bersilaturahim ingat tugasnya belum selesai sertifikatnya belum dirilis nanti kita akan penutupan itu tanggal 25 Bapak Ibu jadi pas momentum hari guru nasional kita akan ditutup secara resmi oleh Microsoft Fellow baik Bapak Ibu kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh